Sementara itu pasca dilaporkan ke Polres Jombang, keluarga ASN Brin yang melakukan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah melalui media sosial angkat bicara. Terlapor mengaku emosi dan menyampaikan permohonan maaf. Keluarga menyebut terlapor muda emosi dan sering tidak terkendali karena punya riwayat anak berkebutuhan khusus. Usai dilaporkan oleh pengurus daerah Muhammadiyah, Kabupaten Jombang, Andi Pangeran Hasanuddin. Peneliti muda pertama di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau Brin masih bisa ditemui di rumah orang tuanya yang ada di Dusun Tanon, Desa Diwe Kecamatan Diwe Jombang selasa kemarin. Andi Pangeran Hasanuddin didampingi sang ibu mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf. Permohonan maaf ke seluruh warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia atas komentar yang dianggap menyakiti seluruh umat di Indonesia. Dari rasa emosional dan ketidakbijaksanaan saya dalam menanggapi berbagai komentar yang selama ini menyerang pihak Prof. Thomas Jamaluddin dan memang kebanyakan yang menyerang tersebut adalah dari warga Muhammadiyah yang sepertinya tidak terima dengan penjelasan Prof. Thomas Jamaluddin. Terkait dengan metode hisap Prof. Thomas Jamaluddin yang digunakan. Jadi memang saya akui ini benar-benar kesalahan dari saya pribadi dan saya benar-benar meminta maaf kepada seluruh pengurus pusat Muhammadiyah di seluruh Indonesia dan juga warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Sementara sang ibu mengakui tindakan anaknya memang di luar nalan. Anak pertamanya ini memiliki riwayat anak berkebutuhan khusus. Komentar ini dipicu karena tokoh idola anaknya Prof. Thomas Jamaluddin diserang oleh netizen. Karena merasa tidak suka, akhirnya melakukan emosi tersebut. Itu sebenarnya hanya apa ya? Dia berkomentar atas, di postingan Pak Thomas ya, dia berkomentar, reaksinya atas komentar orang lain gitu loh, yang menyudutkan Pak Thomas. Lah, anak saya ini kan anak buahnya Pak Thomas, jadi apa ya? Jadi nggak sengaja ya berkomentar seperti itu, ya mau dimaklumi lah. Apalagi kan anak saya tidak seperti anak nolors biasa. Anak saya memang adekan. Kalau nanya anak saya tentang akademik atau apapun, silahkan. Tapi kalau untuk hal begitu, dia bisa terpicu sedikit saja kalau ada yang memanjut sini mau. Keluarga meminta kasus ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Pihaknya sudah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan berharap ada penyelesaian yang lebih baik. Andi Pangeran dilaporkan oleh PD Muhammadiyah Jombang karena komentarnya di Facebook. Andi diduga menyebarkan ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap kelompok Muhammadiyah. Saya Fulmo Alimin, JTV Jombang.